hari ini menunya celele celele plus lelapan dari kebun sendiri gede banget ya gede lemon padahal ini jeruk nipis halo assalamualaikum kembali lagi non kreasi channel hadir ya sobat sobat apa kabar ya sudah lama saya tidak mengupload video untuk sobat semua ya karena dari kemarin tuh kebun botak sobat banyak tanaman yang belum siap panen ya ini juga masih banyak sih yang belum siap panen sobat ya tetapi hari ini aku akan memanen ikan ya karena ikannya sudah besar-besar alhamdulillah ya dan akan panen apa aja ikutin terus video ini sampai selesai ya sobat alhamdulillah nih mulai sih saya ya mulai semai-semai lagi mulai tanam-tanam lagi ini ada mulai tanam kangkung ini usia sekitar 15 hari alhamdulillah ya kalau tanam kangkung itu cepat sekali untuk menghijaukan kebun sobat dan kebetulan kangkung ini sekeluarga doyan semua jadi aku seringnya nanamnya kangkung tanamnya banyak-banyak ya kalau yang lain-lain ya masih seperti ini masih banyak yang botak-botak ya belum aku tanam-tanam dan ini kemangi siap panen nanti kita akan panen juga lah ya nanti sama ikan lele kan pas banget ya dan sobat nih yang udah lama ya gak upload ayam-ayam ini usianya hampir 5 bulan lihat dari yang segede tangan sekecil tangan lebih kecil lagi ya segede telur sekarang sudah gede-gede banget dan sudah sebenarnya udah bisa potong sobat cuman aku gak mau potong aku pengen mereka bertelur nanti kalau yang betina kalau yang jantan mungkin jadi pejantannya nah aku kan miara lele ada 2 ember ya sobat nah ini ember yang kedua nih sobat yang ikan lele-nya tuh masih kecil-kecil sekitar 2 bulan usianya mungkin sebulan lagi baru nanti saya panen ini udah lumayan sih udah lumayan gede-gede tuh udah bisa sih sebenarnya ya cuman sebulan lagi mungkin baru nanti bisa panen ya kan lele biasa 3 bulanan panennya nah nanti ini biar gede dulu nah aku akan manennya nanti yang ember satunya ember pertama ini yang udah gede-gede banget dan ini udah kasih makan tadi pagi sarapan karena mau aku ambil ya jadi biar makan dulu tadi tuh sobat udah gede-gede banget kan nah ini usianya sudah 4 bulan sobat udah ketuaan sebenarnya harusnya 3 bulan sih udah bisa panen cuman pak suami pengennya biar gede katanya biar makan lele-nya gede gitu biar mantap katanya gitu kalau beli kan emang kecil-kecil ya tapi ini aku pengen ngambil lah beberapa ya untuk lauk hari ini ya jadi aku mau panen beberapa ekor ya gak usah banyak-banyak sih beberapa ekor kita nyicil aja dan ini juga sudah lumayan gede-gede nih tapi ada yang kecil ada yang gede lele itu gak rata ya sobat ya kadang ada yang kecil juga masih gitu cuman usianya sama jadi sebenarnya panen aja gede-kecil mereka usianya sama mungkin kayak manusia tuh ada yang kecil ada yang besar gitu aja jadi aku-aku mau panen tapi aku tetep milih yang agak gede-gede dulu lah sobat ya biar mantap makannya alhamdulillah ya dari kebun di atas rumah dari rooftop dari balkon di atas rumah aku bisa berkebun dan berternak ayam serta ikan nah ini ikan panen perdana ya sobat ya sebenarnya harus bisa panen usia 3 bulan ini dua ketuaan sebenarnya tapi gak apa-apa karena suami pengennya yang besar-besar alhamdulillah sudah cukup ya beberapa ekor saja ini aku tuh ada 5 ekoran saja tapi besar-besar ini sobat besar-besar banget tuh lihat mantap nah ini aku biasa aku kasih garam kasar sobat biar dia ini ya soalnya aku gak berani kalau harus mukul-mukul kepalanya untuk motongin aku gak berani jadi aku terpaksa banget dikasih garam kayak gini ya sebenarnya kasin juga sih mau diperlahan-lahan ya cuman aku gak berani nepok kepalanya itu gak berani jadi biarin kayak gini nanti sejam kemudian bisa kita potong nah kita lanjut untuk nemenin si ikan lele di meja ya tentunya harus ada yang seger-seger yang hijau-hijau ya kita akan panen sayurannya ya nah ini dia sobat kita ambil alapannya ya pas banget untuk nemenin lele ya kita akan ambil nih setek tanam dari setekan sobat tadian ya setekan yang dari abang sayur terus ini aku nyetek lagi itu nyetek lagi jadi tambah banyak ya ini udah sering aku panen sobat tapi ini udah mulai tua nih udah mulai berbunga-bunga ini harus rajin dibuangin bunganya sobat biar dia gak cepat menua ya tapi nanti aja saya ngebuanginya sekarang saya mau panen yang anakannya setekan anakannya ini sobat nih masih muda-muda banget belum pernah aku panen jadi aku mau panen ya panen untuk lalap nasya Allah hari ini menunya celele celele plus lalapan dari kebun sendiri dari kebun atap masya Allah tabaraka Allah nikmatnya kebun atap nah kalau kemang itu harus rajin dipanen jangan sampai berbunga-bunga kalau berbunga-bunga itu malah nanti menua terus mati jadi lebih baik sering-sering dipanen ini sudah teruk ketuaan manennya sudah pada muncul bunganya ini hasil setekan sobat masya Allah masya Allah bangi banget bikin lapar harum banget dipotek juga bisa sih sebenarnya cuman biar rapi aja ini sudah ini anakannya sudah kupanen oke kita kumpulin lanjut sobat daun salam untuk bumbu biar tidak amis perbumbuan juga lengkap di kebunku oke lanjut kita ke sana kita akan ambil perbumbuan lagi kebunnya letter L jadi kayak gini nyutingnya gak bisa satu shoot semua kena aku mau ambil jeruk nipis juga untuk bumbu juga jeruk nipisnya sudah kematangan gede-gede banget jeruk nipisnya ini lagi berbuah lagi tapi daunnya botak gak tau kenapa lagi ada buahnya lagi kecil kita panen aja yang ini gede banget ya segede lemon padahal ini jeruk nipis manteng banget kalau kayak gini airnya udah banyak banget lanjut ambil daun jeruk dan ini daun apa namanya ini adalah serai kita ambil ya saya mau ambil serai dulu ini serai ditanam dari abang sayur juga gak mau ambil sedikit saja buat bumbu juga ya buat bumbu lele biar harum dipotek aja sih sebenarnya kayak gini sobat ambil yang sudah tua ya wangi ini banget gunting aja deh ras nah segerombol dia tuh kalau dibuka ini banget wirok rambutnya jadi aku ikat ambil satu saja enaknya begini kalau nanam-nanam sendiri mau masak cari bumbu bumbunya tersedia alhamdulillah hari ini panen ikan bumbu dan lalapan dari kebun atap ayo menanam sobat manfaatkan lahan yang ada kalau punya tanah luas lebih bagus lagi kalau tidak punya kalau punya halaman ada rooftop atau ada teras balkon bisa dimanfaatin yang penting satu kena cahaya sinar matahari selesai nah sobat terakhir tadi aku ngambil kunyit juga lupa tadi tidak kerekam ini ada kunyit biasa sama kunyit ternyata ini kunyit kunyit mangga warnanya beda sekali kalau untuk masak mungkin enak bagusan yang ini karena warnanya kuning kalau kunyit mangga warnanya pucet oke alhamdulillah ya dapat ikan ikan lele yang besar besar banget itu besar besar banget kan sobat aku belum berani megang dia masih gerak dan ini ada lalapan plus perbumbuan alhamdulillah ya sobat ya berkebun di rumah berkebun di atap rumah menghasilkan pangan ya alhamdulillah walaupun gak banyak tapi alhamdulillah banget untuk sedikit mengirit kebutuhan yang ada di rumah ya sobat ya ayo berkebun ayo beternak ada ayam juga insyaallah nanti aku juga bisa panen telur dan panen ayam kali ini sudah besar besar usianya sekitar hampir 5 bulan tadi hanya sebesar ini lihat tuh udah bisa dimasak sebanyak satu panci penuh itu sobat gede banget yang tadinya segini tuh kan jadi gede banget oke terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai jangan lupa like comment and subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati